Terima kasih Mas Iri Borgol, bersama saya Bang Jack Nah, ini rentetan kasus tadi lor Terdakwa perkara kasus dugaan dana piktif desa Koto Pudung Hendra Gunawan, mantan kepala urusan keuangan desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh menjalani sidang Tuntutan di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi Dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut Hendra Gunawan 5 tahun 6 bulan kurungan penjara Sama kayak Maizah Rudin tadi lor Mana informasinya? Kita tengok Pantauan, Bang! Jack! Sidang tuntutan perkara kasus dana piktif desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh Atas terdakwa Hendra Gunawan, mantan kepala urusan keuangan desa Koto Pudung Dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara Pada hari Rabu 18 Mei 2022 di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa secara virtual Dalam dakwaan, Hendra Gunawan dijarat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Subsidar Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Selain hukuman penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah Subsidar 6 bulan kurunga penjara Selain hukuman tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 122 juta rupiah Dan apabila tidak dibayar, akan diganti dengan tambahan hukuman kurunga penjara selama 2 tahun dan 6 bulan